Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. Sementara sejumlah pihak mendesak sang menteri terkait Johnny G. Plate untuk diperiksa Kejaksaan Agung. Siapakah target Kejaksaan Agung selanjutnya? Kita akan berbincang dengan Kuntadi, Direktur Penyedikan Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung. Selamat sore Pak Kuntadi. Selamat sore. Pak Kuntadi bisa dijelaskan Pak tersangka baru yang diamankan pada hari ini sebenarnya perannya seperti apa Pak? Terima kasih perlu kami sampaikan bahwa tim penyedik Jaksa Agung Tindak Pindana Khusus benar telah melakukan penahanan terhadap tersangka pihak selaku komisaris PT Soliteh Media Sinergi berdasarkan alat putih yang cukup. Nah, ada pun peran yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yaitu AAL selaku Direktur PLU Bakti dan saudara tersangka GMS selaku Direktur Morat dan Indul. Terindikasi mengatur pengadaan lelang melalui lelang sehingga pihak-pihak yang mereka hendaki bisa memenangkan tender. Mungkin demikian. Oke, artinya tersangka baru ini terlibat dengan empat tersangka yang lain Pak ya. Kemudian tadi juga sempat ada penggeledahan di kantor Kemenkominfo Pak. Apa saja yang dicari dan didapatkan di sana Pak? Ya tentunya ini proses masih berjalan ya. Kita selalu mengevaluasi keteranganan saksi satu dengan saksi lain dan alat putih yang telah kita temukan. Evaluasi sehingga sampai pada kesimpulan kita perlu melakukan penggeledahan-pergeledahan di beberapa tempat. Tentunya dalam rangka untuk melengkapi alat putih yang kita maksud. Oke, selain dari pihak swasta Pak, apakah sudah ada temuan atau mungkin barangkali informasi baru terkait keterlibatan orang lain? Khususnya di internal Kemenkominfo Pak hingga saat ini? Kami masih melakukan pendalaman-pendalaman ya, sehingga kami masih belum bisa menemukan perkembangan. Namun demikian pasti, kalau alat putihnya cukup pasti kita akan melakukan perkembangan. Oke, artinya tidak menutup kemungkinan tersangka baru ini akan bertambah Pak ya. Kemudian jika kita lihat dari modusnya, kemudian juga peran-peran dari masing-masing orang yang melibatkan swasta, kemudian juga melibatkan kementerian. Ini sebenarnya praktek korupsi ini dilakukan secara berkelompok Pak ya. Apakah sudah ada indikasi sejak kapan mungkin kelompok ini sudah mulai bermain dalam tanda kutip dalam korupsi BTS 4G ini Pak? Ya, sebagaimana kita sampaikan pada awal-awal dulu bahwa dalam kasus ini memang sudah diatur dari sejak awal mulai dari perencanaan. Sebagaimana kita ketahui hasil kajian teknisnya pun sudah dinyatakan fiktif ya. Bahkan dari pihak UDEF UI sudah mengembalikan uang sejumlah 1 miliar pada pecahsaan karena mereka mengakui bahwa memang itu kegiatan di luar kegiatan resmi UDEF UI. Sehingga yang secara masa masyarakat bisa menyimpulkan. Oke, kemudian untuk tempat yang digeledah Pak, apakah selain kantor tersangka yang baru saja diamankan, dan kemudian kementerian komunikasi dan informatika, apakah ada tempat lain yang diduga mungkin perlu dilakukan penggeredahan dan pemeriksaan lebih lanjut Pak? Ya, sepanjang memang itu ada urbansinya dan berkait dengan perkara yang sedang kita tahu ini pasti akan kita lakukan tindakan penggeredahan. Baik Pak Kuntadi, terakhir Pak, ini pengembangan kasus ini setelah tersangka baru tadi juga sudah diumumkan. Apa saja, Pak, langkah yang akan dilakukan, Pak? Ya, tentunya kami mempercepat penahanan perkara yang terhadap tiga tersangka yang terdahulu, untuk pemberkasan dan kemudian mengevaluasi alat bukti yang sudah kita kumpulkan untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian perkaranya. Oke, sekali lagi saya pertegas Pak, artinya mereka yang sudah ditangkap dan ditapkan sebagai tersangka ini sudah memiliki alat bukti yang cukup Pak ya untuk penetapan status tersebut Pak ya? Ya, tentu saja. Oke, baik. Kita tunggu terus perkembangannya nanti seperti apa. Terima kasih banyak Pak Kuntadi, Dirdek, Jampitsus, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Terima kasih sore.